Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Kemunculan buaya muara berukuran 2,5 meter di kolam galian pabrik Tanjung Sari Kelurahan Sukomoro Kabupaten Banyuasin menyedot perhatian warga Proses penangkapan buaya muara pun berlangsung dramatis pada ahad malam Seperti inilah kondisi buaya muara yang diperkirakan berusia 7 tahun pertama kali berhasil ditangkap oleh warga Proses penangkapan pun berlangsung dramatis Usai ditangkap, buaya muara berjenis kelamin laki-laki tersebut diamankan warga di alaman pabrik mie yang berada dekat dengan kolam galian Awal mula penangkapan buaya muara berawas salah satu mata pancing dari 3 orang warga Yang memancing di kolam bekas galian di areal pabrik mie RT-30 tersangkau di tubuh buaya Buaya yang berontak saat mata pancing ditarik membuat 3 warga tersebut terkejut Kemudian melaporkan penemuan mereka ke ketua RT setempat Menur cahaya menjelaskan jika dibalik pagar kolam tersebut alirkan Dan kondisinya makin itu tidak sore, 6, 7, 7 Terus bukan untuk melaporkan depan Karena ada buaya, maka kami menuju ke tempat Maka kita usahakan dari jam 6 sampai jam 11 malam Nur cahaya menjelaskan jika dibalik pagar kolam tersebut aliran sungai cagak atau anak sungai gasing yang membatasi lokasi penangkaran buaya Nur cahaya dan warga percaya jika buaya muara berukuran 2,5 meter tersebut berasal dari aliran sungai tersebut masuk melalui selah-selah pagar yang terbuka Ketua RT setempat juga mengungkapkan warganya kerap menemukan buaya namun berukuran kecil Berbeda yang baru ditemukan warga kali ini dengan ukuran cukup besar dan membahayakan Buaya muara yang berhasil ditangkap kini menjadi tontonan warga terutama anak kecil yang ingin melihat langsung buaya muara secara dekat Pemirsa pemerintah kota Palembang bersama Bank Indonesia akan mengembangkan wisata air di Sungai Musi Penataan nantinya akan dilakukan secara komprehensif hingga ke Pulau Kemaro Sehingga diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Palembang Pemerintah kota Palembang bekerjasama dengan Bank Indonesia akan melakukan penataan secara komprehensif wisata air hingga ke Pulau Kemaro Rencana kerjasama tersebut setelah dilakukan pertemuan antara Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo Dengan Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo kemarin Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo menjelaskan Pengembangan wisata air bisa menjadi daya tari kota Palembang sehingga bisa meningkatkan geliat perekonomian Dia mengatakan bangunan bungalau di Pulau Kemaro sudah dibangun sejak dulu Namun hingga kini belum menjadi sumber penghasilan kota Palembang Dikarenakan fasilitas pendukung yang minim sehingga terkesan terbengkalai Jadi saya berharap kalau Palembang Haji Harno Joyo Nah, bahan pemerintah kota kan ada di belakang Itu kita buat untuk dipadu dengan Pak Kota Perbankan di Palembangnya dari mobil Di setiap perusahaan itu ada CSA Nah, bahan pemerintah ini dikulopori di Lebang Indonesia Kita akan ajak teman-teman perbankan lain untuk keroyokan Secara serius Dan prioritas itu Bagaimana menjadikan Pulau Kemarau ini Sebagai destinasi Menjadi gaya tarik Sementara itu, Kepala BI Berwakilan Sumsel Hari Widodo mengatakan Potensi Sungai Musi harus digarap untuk menjadi ikon wisata utama Penataan awal di Pulau Kemarau rencananya akan dipokuskan pada infrastruktur Dan menambah spot sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan Kita juga membahas kerjasama dalam rangka pengembangan pariwisata Sungai Musi Karena Bank Indonesia sudah bekerjasama dengan pemerintah kota Palembang ini Dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan wisata Sungai Musi Kami mempunyai tagline untuk wisata Sungai Musi ini adalah Mati Musi Kemudian di tahun ini kami juga akan mengerjakan Tadi yang kami bahas dengan Pak Wali adalah Pengembangan kampung air di Pulau Kemarau Kampung air Pulau Kemarau ini juga memiliki daya tarik tersendiri Di mana masyarakat itu hidup dengan budaya kehidupan sungai Sehingga itu bisa dieksplorasi untuk diangkat menjadi salah satu tema pariwisata kita Taman yang terletak persis di depan pintu masuk kantor Bupati Oku Timur Kondisinya kini terkesan tidak terawat Selain kotor, taman tersebut dipenuhi rumput liar hingga jauh dari kesan bersih dan nyaman Padahal hadirnya taman adalah salah satu cara untuk memperindah kota Taman yang terletak persis di depan pintu masuk kantor Bupati Oku Timur Kondisinya kini terkesan tidak terawat Selain kotor, taman tersebut dipenuhi rumput liar hingga jauh dari kesan bersih dan nyaman Lebih mirisnya lagi, jelas tapak di taman itu pun dipenuhi rumput liar Hingga jalan tersebut tidak terlihat Padahal hadirnya taman adalah salah satu cara untuk memperindah kota Selain penuh rumput liar dan belukar Tempat duduk untuk bersantai, para pemujung taman pun dipenuhi sampah daun Sehingga memberikan kesan horor bagi yang melihatnya Terhadap kondisi taman yang memperhatikan tersebut Sekda Oku Timur Jumadi Esos menegaskan B-nya akan seder membersihkan taman tersebut Jika sudah bersih, maka pemeliharannya akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Itu adalah keberintahnya untuk dirusungan Berarti pengalaman hidup kan memang pada saat kegiatan resisi selesai Yang tersebut selalu kegiatan itu adalah kelima hidup Tapi mikrohidupnya salah persepsi Karena mereka di alur sungai yang meletangnya Sekarang lagi diurus agar untuk kelelahannya boleh menunjukkan taman di atas itu Dari ke pendah Karena satu kantalan Terus sekarang ini kan sampai pada kalangan Kita penger itu bukan sampai kegiatan taman-taman Itu bukan Tidak lama lagi mungkin di depan bersih Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya Bertandang ke kantor harian umum Palemang Espres dan Palpres.com Di sana mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang di PTPN 7 ini Mengulik dapur produksi Palpres Ovisial dan Ruang Redaksi Harian Umum Palemang Espres Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya terlihat cukup antusia saat mengunjungi studio Palpres Ovisial Mahasiswa yang kini melaksanakan kegiatan magang di PTPN 7 Disambut hangat General Manager Palpres.com Sulistia Warman Di sana mereka diperkenalkan sejumlah program yang kini mewarnai Palpres Ovisial di Youtube Channel Kepala Koordinasi Kantor Cabang PTPN 7 Palemang yang mendampingi mahasiswa Acip Sudiar menjelaskan kunjungan ke perusahaan media sebagai upaya untuk mengenalkan mahasiswa Terkait kegiatan produksi Palpres Ovisial di Youtube hingga pengolahan berita untuk koran harian umum Palemang Espres Dia menjelaskan selama ini hubungan PTPN 7 dengan Palpres sudah sangat baik Momen ini juga dimanfaatkan untuk bersilah turhami dan berinteraksi dengan karyawan Palpres.com Selama ini kami sebenarnya sudah banyak berinteraksi Namun belum berhenti kunjung ke kantornya langsung, ke redaksinya langsung Kebetulan anak-anak magang kita dari Universitas Sriwijaya Dibisan komunikasi dari komitas BISIP Sedang magang orang di kantor kita Di mana fungsi kantor kami sebetulnya adalah kemasangan dan protokol dan keumasan Jadi mereka banyak diperlihatkan keumasan di kantor kami Jadi tujuan kami juga dengan adik-adik ini tentu saja ingin menambah kawasan tentang dunia redaksilah Sementara itu, salah seorang mahasiswa unsri, Bunga Septiani mengaku bahagia Bisa melihat langsung studio Palpres Oficial dan ruang redaksi harian umum Palembang Ekspres Menurut dia, konten yang disajikan dalam program Palpres Oficial di Youtube sangat informatif Seperti Sumsel 24 Jam, Budak Lorong, Podcast Cukopedes, dan lainnya Untuk tunjuan seni mungkin cukup ini ya, apa ya, memungkap pengetahuan baru bagi kami Karena kan dari segi motor redaksian kami beritahu bagaimana prosesnya, layout dan segala macam gitu Jadi tahu juga di belakang layang dari media itu sendiri gitu Menurut saya sangat humble para paryawannya Dan juga yang saya tahu bahwa podcast di Palembang Ekspres ini tuh Menjadi salah satu yang masuk ke dalam redaksi tadi kak, di Dewan Pers tadi Jadi seperti menambah pengetahuan, wawasan, dan juga terbuka lagi General Manager Palpres.com Sulis Tiawarma menyambut baik kunjungan mahasiswa unsri Untuk melihat kegiatan di Palpres Oficial maupun ruang redaksi Dengan kunjungan ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman Bagi mahasiswa sebelum bergelut ke dunia media masa Reporter Sri Depi, Juru Kamera Alhadiparit, Palpres.com Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!